Ini kita habis nge-grab lumpia nih Tau sendiri lah jajanan Semarang kan khasnya lumpia ya Kita ada lumpia kering sama lumpia basah Yang kering digoreng, yang basah dikukus Ini ada apa tuh? Saos kali ya? Ini kayak bumbunya lah Cuman kita lagi di hotel ribet makannya Yowes hajar langsung deh Cabai, sama ini ada timun Ini apa ya? Kayak daun-daun yang muda ya Coba dimakan Kita coba yang goreng dulu ya Ya apa rasanya? Masih crunchy tuh Uh mantep Isinya penuh Isinya apa aja sih itu? Agak rebung Enak gak? Manis ya tesnya Enam gitu Ini kayaknya enak Kayaknya harusnya gigit Yang hijaunya gak sih? Oh dari bawahnya Bener? Apa? Oke Oke Kan daun bawang dimakan semua Kalo kotong-kotong kan aja udah putih Coba yang rebus Apa yang kukusnya Yang basahnya Emang dia punya wanginya khas ya? Yang basah bener Tapi masih berminyak kayaknya ya Masih oily ya? Dikukus Basah dia Jadi lembab Gak bunyi yang dimakanan Isinya sih sama Oh beda kulitnya doang Lebih sehat Tapi rasa Lebih enak gue Yang sehat yang enak Kalau yang sehat dulu biasanya lebih kalah ya Enak Oke Berarti Dua-duanya good? Good Ini hari terakhir kita di Semarang Udah check out Sekarang kita mau ke tokoun dulu Beli oleh-oleh Ada banyak pilihan kue dan roti disini Penggemar manis hati-hati kalap ya Ini kita mau beli kue susnya Kata orang-orang kue sus disini tuh enak Next kita mau mampir ke toko souvenir 5-2 namanya Oleh-oleh Haas Semarang Beli online lebih murah Oh lebih mudah Kirain lebih murah But if I lay down And I play dead And I stay dead Baby you'll get Sick of being the monster Out of my head Under my bed Think you're something Out of my nightmares See me right there But if I lay down And I play dead And I stay dead Then will you get Butter killer Oleh-oleh yang dijual disini Cukup lengkap loh Terutama makanan khas Semarangnya Ada banyak pilihan bandengnya Dari merek keluar Sampai produksi maduanya sendiri Ini piah lumernya enak loh guys Cokatnya berasa banget Otak-otak bandeng keluaran maduanya juga enak Kalau ada ke Semarang cobain beli ini deh guys Oke next stop Asam-asam kolim Kita mau lunch disini Asam-asam kolim ini udah berdiri sejak tahun 78 Aku sendiri juga baru pertama kali makan disini Awalnya kirain cuma jual asam-asam doang Spesialisasi asam-asam gitu Ternyata enggak banyak banget menunya Dari ayam goreng mentega Capcai Fuyunghai Banyak deh menunya Nah ini penampakan asam-asamnya Jadi asam-asam tuh kayak sop daging sapi gitu Rasanya asam, manis, gurih, dan sedikit pedas Ini kita pilih asam-asam yang campur Isinya ada daging sapi dan kikil Udah sore nih sekarang Udah hampir jam 4 Kita masih di Semarang baru mau jalan balik Nih langitnya gelap begini lagi Udah mulai rintik Tadi sempet rintik-rintik Kayaknya bakalan hujan deh Nanti perjalanan balik masih mau mampir lagi Di rest area Heritage Heritage ya Yang bekas pabrik gula Katanya bagus Cuman Tau deh keburu gak ya Udah sore begini Bisa lah harusnya Oke Kita udah mulai masuk tol Bye Semarang Nah jembatan Kalikuto Sayang hujan Kalau enggak saya mau turun foto-foto dulu Bagus banget Bagus banget jembatannya demen Uh hujannya gede banget Jarak pandangnya sampe pendek Mau ngeliat mobil di depan aja susah Kilometer 273 baru nih hujannya berhenti Awannya juga udah mulai Yang hitam mulai kita mau lewatin Semoga gak hujan Jadi bisa mampir ke rest area heritage Penasaran Nah sekarang kita udah sampai di rest area heritage Coba kita liat ya dalemnya kayak apa Kalau dari google sih kita liat Cakep sih dalemnya Rest area heritage 260B 260B Apa itu artinya Kilometernya Oh kenapa ada B nya Mungkin yang arah ke timur Aung barat kali ya Oh Ngomong-ngomong itu bangunan rumahnya Serem juga ya Rest area nya gede banget guys Sampai ada wahana di bagian outdoornya Yang ini serodotan donat Mirip-mirip kayak Perosotan pelangi yang ada di Dusun Semilir ya Cuma kalo yang Dusun Semilir kan tinggi Kalo ini lebih landai Tapi lebih banyak lombangnya Untuk harga tiketnya 30.000 rupiah Bisa dua kali meluncur Di rest area ini juga terdapat masjid Jadi bagi temen-temen yang sedang dalam perjalanan Melewati kota Brebes Dan ingin menunaikan sholat Bisa mampir ke rest area ini Besar loh masjidnya guys Yuk sekarang kita masuk ke dalamnya Seperti apa sih di dalam Ini dena rest area nya Beneran deh guys Ini rest area terbesar dan terbagus Yang pernah kita singgahi Temen-temen kalo ada melewati kota Brebes Coba deh mampir kesini Rest area ini dahulunya adalah Pabrik gula Banjaratma Yang didirikan pada tahun 1908 Namun karena mengalami kerugian Dan terus menerus Akhirnya pada tahun 1997 Pabrik gula Banjaratma Berhenti beroperasi Dan kemudian pada tahun 2019 Diarifungsikan menjadi rest area Dengan masih mempertahankan Bentuk asli bangunannya Ini adalah mesin penggiling tebu Yang ikut dilestarikan Di rest area ini Sedangkan ini adalah Tungku pembakaran Yang dulu digunakan Ketika pabrik masih beroperasi Ini rest area sih gede banget Sampai di dalamnya aja Ada taman burungnya Cuman ya kita gak bisa masuk Atau kasih makan ya Cuman buat liat aja Kiosk-kiosk yang ada di rest area ini Juga beragam banget Mulai dari makanan Mainan Kerajinan tangan Buku Sampai lukisan Lengkap semua ada disini Untuk tempat makannya juga disini Ada banyak banget ya guys Tinggal disesuaikan aja Kita lagi pengennya makan apa Ini kita ambil paket Sob Iga sapi Harganya 35 ribu Udah dapet semangkok Sob Iga Nasi Sama air mineral Lanjut lagi perjalanan Setelah dari rest area heritage Lama banget tadi kita disana Habis 2,5 jam Dari maghrib Sampai sekarang 8.30 baru jalan Hujan lagi Semoga lancar deh Sampai Jakarta Akhirnya kita tiba juga di Jakarta Ini baru udah keluar dari tol dalam kota nih Terima kasih ya Udah ikutin perjalanan kita Ketoangan kita ke Semarang Selama 4 hari Next trip Temenin kita lagi ya Kalau kita jalan-jalan kemana lagi Temen-temen setia nonton terus ya Thanks for watching See you on the next video Bye-bye Bye-bye Terima kasih.